Jemaah, dunia ini bukan tempat istirahat, maka kadangkala orang berhenti itu di tempat tidak berhenti, akhirnya ketika orang-orang pada berhenti, dia susah, dulu tuh orang tua ngasih nasehat, anak punya kakek, ngasih nasehat sama abak anak, dia ngomong, kalau kau mau capek sekarang, ketika kau muda sekarang kau lelah, jangan sampai ketika kau tua, kau harus bersusah bayar, kau udah gak mampu nanti ketika tua, punggungmu udah lemah, lututmu udah tidak mampu kadangkala mengangkat tubuhmu lagi, kalau kau harus capek sekarang, dan kita kalau mau lelah, sekarang kita lelah. Ibn al-Qayyim rahmatullah alaihi mengatakan, waqad ajma'a uqala'u kulli umat, telah bersepakat, semua orang-orang berakal dari semua umat, kita tidak bicara umat Nabi Muhammad saja, s.a.w. semua orang yang berakal, telah bersepakat. Sepakat atas apa? Mereka bersepakat, Mereka bersepakat bahwa saya, kenikmatan tidak bisa diraih dengan kenikmatan. Nggak bisa. Kenikmatan tidak bisa diraih dengan kenikmatan. Dan barang siapa yang lebih mengutamakan istirahat, santai, maka dia akan kehilangan waktu istirahat yang sebenarnya. Dan kita lihat, orang-orang sukses di dunia saja, bagaimana kehidupan mereka? Kadangkala orang tua yang sukses, kepingin anaknya nggak lelah seperti dia. Anak kamu ketemu dengan beberapa orang tua, mengatakan usah, anak nggak kepingin, anak-anak susah seperti anak. Apa yang diminta anaknya diberikan? Ternyata anaknya tumbuh besar, menjadi orang yang gagal dalam kehidupan ini. Karena orang tua berpikir, anaknya ini bisa sukses dengan kenikmatan. Harus lelah. Itu sudah kesepakatan mereka. Harus ada perjuangan. Suruh anak-anakmu bekerja. Suruh dia mandikan mobil. Suruh dia nyapu. Suruh dia melakukan banyak perbuatan yang dia sadar. Kalau memang kenikmatan yang diraih oleh ayahnya sekarang, itu tidak dengan tidur-tidurkan. Apalagi surga Allah jana-jana. Terima kasih. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.